Intro Tabea Subajo Salam Bakuda Apalagi dengan kami RRI Ternate Dan untuk saat ini kami berkolaborasi Bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara Saya Desi Ariyanti Ismail Saat ini berada di lokasi tempat Kita untuk Belajar lagi tentang sejarah Dan ini adalah tempat yang luar Biasa karena benteng pertama Di Nusantara Dan tentunya untuk membahas tentang ini Saya akan berbincang dengan narasumber Yang sudah hadir di tengah kita Dan beliau adalah Arkeolog serta tim ahli cagar budaya Provinsi Maluku Utara Langsung saja saya perkenalkan untuk Pemirsa RRI Net dan juga Pemirsa Youtube Channel at Official RRI Ternate Langsung saja saya sapa Ada Bapak Dr. Nur Rahman Iryanto SSMA Assalamualaikum Pak Nur Rahman Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita sudah berkali-kali Berjumpa Berdialog juga ya Tapi kalau untuk Yang enaknya Manggilnya apa nih Pak Doktor? Maman Begitu saja lebih cepat Oh iya Pak Maman ya Boleh ya Oke Baik Pak Maman Jadi ini sudah Berapa kali ya Kita ketemu untuk berbincang Tapi untuk benteng Kastela Ini adalah yang pertama kali Karena memang banyak masyarakat Yang penasaran juga Begitu ya Dengan benteng Kastela ini Apalagi seperti yang sejarah Sudah sampaikan bahwa Benteng Kastela adalah Benteng pertama di Nusantara Bukan hanya di Maluku Utara Pemirsa Tetapi juga ini Di Nusantara Pertama benteng Portugis ya Baik Langsung saja Kita akan berbincang Dan juga sama-sama Kita belajar lagi nih Sejarah ya Dan raksun kita Sama berkopetan Dengan tema Menguak kembali Sejarah Benteng Kastela Di Kota Rempah Ya Pak Maman Ini lokasinya Saya tadi sempat Bingung juga ya Pas ketika melihat begini Wah Apakah memang ini sudah Begini aslinya Atau karena alam Jadi Berubah Atau seperti apa Di awal ini Mungkin bisa sampaikan Ke masyarakat kita Terima kasih Kita berada Di sekitar Bangunan menara Yang dalam Istilah arsitektur Namanya adalah Donjon Donjon ini Pernah dibangun Oleh Portugis Dan pernah dimanfaatkan Di dalamnya Sebagai Kapel Gereja kecil Dari Ordo Jesuit Dengan nama Gereja Our Lady Dan itu Mengindikasikan kepada Pemujaan terhadap Bunda Maria Kalau kita melihat Kondisi saat ini Ada dua Penyebab Kondisi yang terjadi Yakni Karena kondisi alam Terutama karena gempa Bumi yang pernah Melanda Ternate Berkali-kali Bahkan Di masa itu Pernah terjadi Kehancuran total Terhadap kota Ternate Ya Ciudad ini Ciudad dari Rosario ini Lalu kemudian Tindakan sengaja Oleh Sepanyol Bangsa Sepanyol Merusak bentengnya Setelah merebut Dari Ternate Benteng ini Dirusak oleh Sepanyol Dan kemudian Meninggalkan Maluku Utara Menuju Siau Untuk kemudian Menetap Selanjutnya Di Filipina Oke Baik Itu lokasi Tempat kita Saat ini Berbincang Untuk pemirsa RENET Dan juga Youtube channelnya Ad Official RENET Nah Tadi Pas kita masuk Langsung ya Terpampang jelas Begitu ya Tahun dari Castella ini Awal dibangun Sebenarnya Pak Maman Kapan sih Benteng Castella ini Sendiri Awalnya dibangun Benteng ini Dibangun Di tahun 1522 10 tahun setelah Portugis tiba Di Ternate Dibangun oleh Antonio Debrito Yang saat itu Tentu Melihat Potensi Konflik Dengan Sepanyol Karena saat itu Terjadi rivalitas Antara Portugis dan Sepanyol Di Eropa sana Hingga akhirnya Ketika Portugis tiba Terlebih dahulu Di 1512 Di Ternate ini Kemudian 9 tahun Setelahnya Sepanyol tiba Di Tidore Di 1521 Mengingat Kehadiran Sepanyol Sebagai rival Rival sejati Saat itu Di Eropa sana Maka Portugis Meminta Kepada Sultan saat itu Sultan Abu Lais Untuk Membangun Benteng Maka Benteng ini Dibangun Berada pada Lokasi Di timur Dari kota Ternate lama Yang di kota Sampalo Dan dia berada Di antara Kastella saat ini Kelurahan Kastella saat ini Dengan Akirica Di sebelah sana Nah Benteng ini Ketika pertama Dibangun Oleh Antonio Galva Sorry Antonio Debrito Lalu kemudian Berkali-kali Kemudian Dilakukan renovasi Mengalami Satu titik puncak Keemasannya Ketika dimasa Antonio Galva Banyak sekali Nama Antonio Di sini Nah Dengan demikian Ketika Antonio Galva Membangun Benteng ini Melengkapi Fasilitas-fasilitasnya Baik dengan Rumah Sakit Pertama Di Nusantara Lalu kemudian Biara pertama Di Nusantara Gereja pertama Di Nusantara Dan seminari Sekolah Tinggi Katolik Pertama Asia Tenggara Bahkan Itu Dibuktikan Dengan kehadiran Dari benteng Kastella ini Sekarang namanya Kastella Tapi dahulunya Dengan banyak nama Kita kan taunya Kastella Karena terletak Di Keluran Kastella Awal dibangun Di 1522 Tepatnya Di tanggal 24 Juni 1522 Bertepatan Dengan hari Pembaptisan Yohanes Sang Pembaptis Namanya Masih tetap Dengan Sao Joao De Baptista Tapi Kemudian Ada penulisan Yang lain Menjadi San Juan De Bautista Berubah kembali Menjadi Nosra Senora Del Rosario Ketika dikuasai oleh Ternate Menjadi benteng Gamalama Dan saat ini Setelah kemerdekaan Seperti itu Menjadi Benteng Kastella Sesuai dengan Nama Kelurahan Yang ada disini Banyak sekali nama Yang berubah Berubah Di dekatkan pada benteng ini Termasuk di dalamnya Penulisan yang berbeda Mulai dari Gamalama Gamelame Gamolamo Nuestra Senora Nuestra Senora Bahkan jika Dilihat dari Papan nama Yang ada di depan sana Akan didapat Dua nama yang berbeda Satu Nuestra Senora Del Rosario Satu Santo Paulo Del Rosario Satu situs Dengan banyak nama Luar biasa Dan memang Itu menjadi Yang membedakan Begitu ya Dari benteng-benteng lainnya Di Indonesia Baik Nah Sebenarnya ketika Kita melihat dari sejarahnya Apa sebenarnya Alasan dari pendiri Benteng Kastella ini Menilih Lokasi di Kawasan ini Terima kasih Ada Setidaknya Minimal ada dua alasan Kenapa Benteng Kastella itu Diletakkan di sini Yang pertama adalah Alasan secara alami Mungkin kita akan pernah mengingat Fenomena di beberapa tahun lalu Ketika banyak karang yang muncul di sebelah Laut sana Dan akhirnya banyak masyarakat kita Datang melihat Kemunculan karang itu Padahal karang itu Sejak dulu sudah pernah ada Maka Benteng ini dibangun di Di dalam Batuan karang ini Karena terlindungi oleh Ombak Itu pertama Dari segi keamanan laut Lalu Benteng ini Juga dibangun Untuk Menghadang Tanda kutip Untuk menghadapi Gerakan-gerakan Dari masyarakat Ternate Aslinya Yang berhadap Di sebelah Sisi Barat dari Benteng ini Artinya Bahwa Pemilihan Benteng ini Adalah pemilihan Berdasar pada Alasan Karena kealam Alam Dan alasan secara politis Untuk Pertahanan mereka Terhadap Sebuan dari masyarakat Asli Ternate Maka Saat itu Pemilihan alam ini Menjadikan Benteng ini Sulit untuk dimasuki Oleh kapal-kapal besar Dari laut sana Tapi Di masa Antonio Galvau Akhirnya dibuka Karang-karang itu Sebagian dibuka Dan Beberapa kapal besar Akhirnya bisa memasuki Tepat di pinggir Benteng sini Betul Jadi Saya sudah kebayang Begitu ya Saat itu Gimana ya Ada kapal di samping sana Ada kapal di samping sana Sahabat Pemirsa RRN Dan juga Pemirsa Youtube channelnya Nah untuk luasan sendiri Dilihat dari sejarahnya Kan begitu banyak ya Peristiwa-peristiwa bersejarah Apakah luasannya Hanya ini saja Atau Seperti apa luasan Dari Benteng Kastella ini sendiri Terima kasih Sebagian besar Masyarakat kita Termasuk Kami di awal-awal itu Mengetahui bahwa Benteng Kastella Ya hanya sekitar Kurang lebih 2.000 meter persegi ini saja Namun Ternyata Setelah dilakukan penelusuran Benteng Kastella itu Jauh terletak di belakang sana Itu ujung Namanya Bastion Sanjuan Di ujung sana Dan berhimpitan dengan Lapas wanita saat ini Lalu kemudian Di tengahnya sana ada Bastion Santiago Di sebelah Di sekarang saat ini Berada di depan SMK Itu nama Bentengnya Nama Bastionnya adalah San Cristofal Secara keseluruhan Di beberapa sudut itu Yang bernama nama tadi Total keseluruhan Kurang lebih Dari 12 hektare 12 hektare Baik Jadi luasannya 12 hektare Dan tadi disampaikan juga Ini ternyata meliputi Masuk ke wilayah kelurahan lainnya juga Selain kelurahan Kastella Semua di Kastella Semua di Kastella Semua di Kastella Hanya saja kalau dilihat dari Sisa-sisa yang ada Jika masih kita bisa dapatkan Akan masuk di kelurahan Jambula Karena di ujung sana Terutama di Bastion atau sudut San Sebastian itu Sekarang terletak di Pertamina Jambula Hampir masuk ke wilayah kelurahan Jambula Baik Nah Pak Maman Seperti yang tadi disampaikan Bahwa luasnya 12 hektare Yang sekarang terlihat itu Adalah banyak bangunan-bangunan rumah Begitu ya Warga masyarakat Kota Ternate Begitu Nah yang sekarang Yang tersisa dari Bangunan Benteng Kastella ini sendiri Apa saja itu Jika kita lihat Secara kasat mata Bangunan-bangunan yang masih bisa kita saksikan Salah satunya ini ada Donjon Orledi ini Sebagai kapel dulunya Gereja kecil Orledi Santa Maria ini Peninggalan dari Ordo G Suite Masih bisa kita saksikan Hanya saja dengan kondisi yang seperti ini Lalu di beberapa bastion-bastion lainnya Di belakang ini Ada bastion San Cristofal Maaf San Lorenzo yang disini Kemudian di belakang sana San Juan Ada bastion Santiago San Cristofal Dan tinggal itu Yang masih bisa kita saksikan Bastion San Felipe Kemudian San Antonio Serta ada satu bastion yang bernama lokal kita Kaecil Tulo Sudah tidak bisa kita saksikan Kaecil Tulo itu sekitar Keberadaannya Tepat berada di halaman SMK Sekolah menengah kejuruan Itu sudah tidak bisa kita saksikan Lalu di ujung sini Ada San Felipe Terus kemudian Nuestra Sonera Tidak bisa kita saksikan lagi Namun dari keseluruhan ini Sebenarnya Ciudad del Rosario Pada masa Spanyol itu Merupakan satu kawasan Selain hanya Benteng Castella Juga di sebelah Bahasa Ternate Sebelah darat Sebelah atasnya sana Setelah dari lapas wanita itu Ada Benteng Fuerza Nova Yang dalam peta lama Spanyol itu Mereka merupakan satu kawasan Jadi dua Benteng Yang dibangun pertama oleh Portugis Serta Benteng Fuerza Nova Yang dibangun oleh Spanyol Itu merupakan satu kawasan Ciudad del Rosario Kota besar Spanyol Maluku Ada di sini Di sini Waduh Ini yang sangat Saat itu ya Membuat bangsa-bangsa lain Tertarik begitu ke Ternate Baiklah Nah Di wilayah kota Ternate sendiri Ini kan masih banyak ya Benteng-benteng lainnya Sebenarnya untuk Benteng Kastella ini Apakah ada hubungan Dengan benteng-benteng lain tersebut Di Ternate Benar Dengan kurang lebih Total ada 12 benteng Jika semuanya masih ada Dengan berbagai macam kategorinya Benteng Kastella ini Terutama Sangat berhubungan Dengan benteng Yang ada di Kelurahan Ngade sana Benteng Kota Janji Sekarang namanya San Pedro e San Paolo Tapi nanti suatu saat Kita akan melakukan Pilihan ulang Bahwa San Pedro ternyata adalah Dufo Sanuva Maka siapakah nama Kota Janji itu Lalu kemudian Dengan benteng Yang ada Di dekat Kalamata Selain dengan benteng Kalamata juga Jadi ada benteng Kastella Ada benteng Kota Janji Benteng disitu Kalau sekarang menjadi Polsek Ternate Selatan Dulunya ada Sisa struktur Dan itu dicurigai sebagai Benteng Santa Lucia Serta benteng Kalamata sendiri Keempat benteng ini Sedangkan dengan benteng-benteng lain Kenapa tidak Tidak bisa dikatakan Ini ada hubungannya Karena benteng-benteng lain itu Akhirnya Kemudian dia dibangun oleh Dilanjutkan juga oleh Belanda Sehingga Benteng-benteng tersebut Belum memiliki hubungan langsung Dengan Kastella Karena setelah Portugis meninggalkan Ternate Menuju Tiduri Dan akhirnya menuju Nusa Tenggara Timur Serta Sepanyol yang meninggalkan Ternate di 1663 Kemudian gantian Belanda membangun benteng-bentengnya Dan tidak ada hubungannya Dengan Kastella Karena Kastella Akhirnya ditinggalkan Oleh Ternate Dan memilih untuk Pindah di wilayah Timur sana Wilayah Timur Baik Sebagai tempat yang bersejarah Sebagai benteng pertama Di Nusantara Nah saat itu sendiri nih Pak Maman Kondisi lalu lintas Untuk perdagangan Komoditas sendiri Seperti apa Kalau dilihat dari sejarahnya Sangat ramai Terutama Ketika Lalu lintas itu Mulai dari Kota besar Ternate Di Talangame Talangame Sebagai kota besar Serta Pelabuhan besar Ternate saat itu Merupakan wilayah Wilayah yang rame Dalam konteks lalu lintas Karena Di wilayah Ternate lamanya Permukiman lamanya Yang ada di dekat Forum Madiyah Di sana Merupakan satu Lintasan-lintasan Bagi produk-produk Komoditas Perdagangan Saat itu Yang sangat rame Sehingga Benteng ini Sekaligus juga Melindungi Atau mengawasi Dari arus perdagangan itu Terutama Kalau dilihat dari Seket salamanya itu Mengawasi Untuk lalu lintas Perdagangan Terutama Yang melalui Salah satu Sungai besar Yang kita katakan Sebagai barangka Kastela Barangka Kastela Tadi Oke Baik Sahabat Dan juga Pemirsa RRNet Atau official RR Ternate Kita masih akan lanjut Berbincang dengan Resumber kita Di acara Obrolan budaya kita Atau siaran luar Studio kita ya Pak Maman Karena banyak sekali Peristiwa-peristiwa penting Juga kita belum tahu nih Sampai kenapa kok Jadi begitu sangat Dikenal oleh masyarakat Tentang Benteng Kastela Ini sendiri Lalu juga ke depannya Akan seperti apa ya Nanti kita akan berbincang lagi Masih dalam topik kita Menguang kembali Sejarah Benteng Kastela Di kota Rempah Dan ini kolaborasi kami RR Ternate Dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara Tetap bersama kami Di RRNet Hai Apakah kamu tahu Apa itu cagar budaya? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Cagar budaya adalah Warisan budaya bersifat kebendaan Berupa benda cagar budaya Bangunan cagar budaya Struktur cagar budaya Situs cagar budaya Dan kawasan cagar budaya Di darat dan atau di air Yang perlu dilestarikan keberadaannya Karena memiliki nilai penting Bagi sejarah Ilmu pengetahuan Pendidikan Agama Dan atau kebudayaan Melalui proses penetapan Terdiri dari apa saja kah cagar budaya itu? Benda cagar budaya Adalah benda alam Atau benda buatan manusia Bergerak maupun tidak bergerak Berupa kesatuan Atau kelompok Memiliki hubungan erat Dengan kebudayaan Dan sejarah perkembangan manusia Bangunan cagar budaya Terbuat dari benda alam Atau buatan manusia Yang memiliki ruang Berdinding Ataupun tak berdinding Dan juga memiliki atap Struktur cagar budaya Adalah sebagai berikut Susunan binaan Terbuat dari benda alam Atau benda buatan manusia Memenuhi kebutuhan ruang kegiatan Menyatu dengan alam Sarana dan prasarana Untuk menampung kegiatan manusia Situs cagar budaya Lokasi dapat berupa di darat Atau air Mengandung benda Bangunan cagar budaya Bangunan cagar budaya Struktur cagar budaya Dan menyimpan informasi manusia Pada masa lalu Kawasan cagar budaya Memiliki dua situs cagar budaya Atau lebih Yang letaknya berdekatan Juga Memperlihatkan ciri tata ruang yang khas Atau landscape budaya Tidak semua benda lama atau kuno Disebut cagar budaya lho Menurut Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 5 Ada beberapa persyaratan Yang dapat disebut sebagai cagar budaya Melalui proses penetapan Yaitu Berusia 50 tahun Atau mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun Memiliki arti khusus bagi sejarah Ilmu pengetahuan Pendidikan Agama Atau kebudayaan Serta Memiliki nilai budaya Untuk penguatan kepribadian bangsa Namun Jika atas dasar penelitian Terbukti memiliki arti khusus bagi masyarakat Atau bangsa Indonesia Walaupun tidak memenuhi kriteria yang telah disebutkan sebelumnya Maka tetap dapat diusulkan sebagai cagar budaya Cagar budaya Merupakan kekayaan budaya bangsa Sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan bangsa manusia Yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah Ilmu pengetahuan dan kebudayaan Dalam kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan bernegara Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat Melalui upaya perlindungan Pengembangan dan pemanfaatan Dalam rangka memajukan kebudayaan nasional Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Pelestarian cagar budaya Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah dinamis Untuk melestarikan cagar budaya BPCB Maluk Utara Sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bertugas melaksanakan perlindungan Pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya Salah satu tugas fungsi dapat diwujudkan dengan mengadakan Publikasi dalam bentuk Pemutaran film Lokal karya dialog interaktif Pameran cagar budaya Lomba foto Lomba bercerita Lomba melukis dan mewarnai Serta satu hal yang tidak kalah penting Yaitu mengajak masyarakat Untuk aktif dalam publikasi cagar budaya Di akun media sosial masing-masing Nah, siapa saja yang dapat memiliki dan menguasai cagar budaya? Setiap orang dapat memiliki dan atau menguasai benda Bangunan, struktur, dan atau situs cagar budaya Asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang Beragam jenis kepemilikan Dapat diperoleh melalui pewarisan Hibah Tukar-menukar Hadiah Pembelian Dan atau putusan atau penetapan pengadilan Jika pemilik setelah meninggal Tidak menyerahkan ke ahli waris Atau kepada orang lain berdasarkan wasiat Hibah atau hadiah Maka kepemilikannya diambil alih Khusus untuk kawasan cagar budaya Hanya dapat dimiliki dan atau dikuasai oleh negara Kecuali yang secara turun-menurun Dimiliki oleh masyarakat hukum adat Selain itu Tidak hanya untuk pemilik dan penguasa Tetapi siapapun dilarang keras melakukan pengerusakan cagar budaya Apapun bentuknya Mencoret-coret Mengotori Sampai memindahkan cagar budaya Dapat menghilangkan nilai keaslian Dari suatu cagar budaya Cagar budaya akan lestari Jika semua lapisan masyarakat Ikut serta aktif dalam berbagai prosesnya Cagar budaya Salah satu cara untuk terlibat dalam proses pelestarian cagar budaya Adalah dengan aktif mempublikasikan cagar budaya Melalui akun media sosial Siapa sih yang tidak mempunyai akun media sosial di era digital saat ini? Jangan lupa Sertakan tagar Sahati Cagar Budaya Yang merupakan singkatan dari Sahabat Publikasi Cagar Budaya Tagar ini merupakan tagar publikasi BPCB Maluk Utara Yang dapat digunakan oleh pengguna media sosial Terkait cagar budaya yang diunggah Melalui tagar Sahati Cagar Budaya ini Nantinya dapat dilihat Bagaimana keaktifan masyarakat Untuk mempublikasikan cagar budaya Melalui media sosial Baik kembali bersama dengan saya Sisi Dalam acara obrolan budaya Dan juga siaran luar studio kami RR Returnat Yang berkolaborasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara Dan saya juga masih berada di lokasi tempat kita berbincang Dengan narasumber kita seorang arkeolog Dan juga tim ahli cagar budaya Provinsi Maluku Utara Ada Bapak Dr. Nur Rahman Irianto SSMA Atau Pak Maman Dan kita masih mengangkat tema menguak kembali Sejarah Benteng Kastela di Kota Rempah Tadi di awal kita sudah mengetahui bagaimana sih Sampai kenapa namanya Benteng Kastela Lalu juga lokasinya seluas 12 hektare tadi ya Luas sekali ya Nah di pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Maman Kita lihat lokasi ini tadi kan disampaikan bahwa ini Pas ketika peristiwa sejarah itu juga pernah dijadikan sebagai gereja Begitu ya Nah sebenarnya peristiwa bersejarah atau peristiwa penting apa sih Yang terjadi di Benteng Kastela ini Pak Maman Terima kasih Jika kita melihat runutan sejarah yang pernah terjadi di Benteng Kastela ini Terutama Pertama bagaimana orang-orang di Nusantara Mengonversi Kepercayaannya menjadi Katolik Itu yang pertama Yakni Terutama adalah Kolano Mamuya Sang Aji Tolo Dan Sang Aji Pune kalau tidak salah Itu adalah pihak-pihak yang pertama mengonversi Kepercayaannya menjadi Katolik Itu pertama Dikenalnya Katolik pertama di Nusantara ya dari sini Karena mereka dibaptis di dalam Benteng ini Dan kemudian kembali ke wilayah Mamuya di Halmahera Utara sana Untuk kemudian membawa masyarakatnya menjadi Katolik Dan semua berawal dari Benteng ini Itu yang pertama Oke Peristiwa-peristiwa lainnya terutama adalah bagaimana Terjadinya pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh kolonial Eropa Terutama Portugis kepada pemimpin-pemimpin kita Mulai dari pelecehan yang sifatnya fisik belaka Terus kemudian yang pelecehan non-fisik seperti itu Hingga pada puncaknya terjadilah pembunuhan terhadap Sultan Khairun Oleh Antonio Pemental Di 1570 Nah Pembunuhan ini akhirnya menyulut kemarahan Berbagai kalangan rakyat di Maluku Utara Sehingga dengan demikian putra dari Sultan Khairun Ini Sultan Babulah Mencoba mengkoordinir berbagai bangsa yang pernah ada di Ternatia sini Untuk mengepung Benteng ini Setelah dikepung 5 tahun Benteng ini akhirnya direbut oleh Ternatia Benteng ini merupakan simbol dari perjuangan besar Sultan Babulah Seorang putra Nusantara yang akhirnya bisa meredam Penjajahan atau penindasan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa luar Terutama bangsa Portugis Nah betapa Sultan Babulah saat itu Sangat memahami strategi Ketekapan harus menyerang Karena saat itu ada upaya dari Portugis Mengirimkan 3 kapal bantuan logistik Dan waktu itu masih ada di Pulau Mayau Di Batang Dua sana Dan ketahuan bahwa sudah ada 3 kapal Yang akan membantu logistik Bagi pasukan Portugis yang terkepung selama 5 tahun Saat itu karena sudah diketahui kapal sudah hampir tiba di Ternatia Diserbulah benteng ini oleh Sultan Babulah Dan akhirnya benteng ini jatuh ke tangan Ternatia Portugis pergi meninggalkan Ternatia menuju Tidore Berarti itu penyebab dari benteng kastil yang ditinggalkan ya? Oleh Portugis Oleh Portugis Oke ditinggalkan oleh Portugis Oleh Ternatia Dan ini menjadi tempat yang bersejarah tentunya Dan seperti juga mungkin sahabat budaya dan juga pemirsa RNT tahu Bahwa Sultan Babulah juga alhamdulillah ya Sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional kita Nah baik Kita lihat lagi lokasinya Dan tentunya sekali lagi kami informasikan Bukan hanya di sini Benteng kastil ini luas ya Dan memang banyak sudah ada rumah-rumah masyarakat Yang menepati di kawasan dari benteng kastil ini sendiri Nah apakah benteng kastil ini sendiri Pak Maman Sudah diusulkan ya menjadi cagar budaya Benteng kastil ini seingat kami Di tahun 2002 pada saat pejabat sementara PJS Gubernur Maluku Utara saat itu adalah Pak Sarun Dayang Sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Lalu kemudian diulangi lagi oleh Menteri Jero Waci Saat itu kalau tidak keliru kebudayaan dan pariwisata Di tahun 2007 benteng ini juga ditetapkan Sebagai cagar budaya Nah kemarin benteng ini sempat juga diusulkan Tapi belum sampai kepada tingkat pengusulan Sebagai cagar budaya peringkat nasional Seperti itu Tapi sampai saat ini benteng kastil Sudah mendapatkan status legal formal Tentang cagar budaya Terutama terakhir kali di tahun 2007 itu Dengan surat keputusan Menteri Kebudayaan dan Barisata Jero Waci Terima kasih Baik, nah untuk menjadikan satu tempat Seperti ini benteng kastil sendiri jadi cagar budaya Memang prosedurnya itu seperti apa Pak? Untuk pengusulan benteng kastil ini sendiri Kalau yang terbaru Prosedur pengusulan benteng kastil untuk menjadi cagar budaya Tentu pertamanya adalah Adanya pendaftaran dari tim di tingkat kota Seperti itu Tim pendaftaran di tingkat kota Untuk kemudian mengajukan Kepada tim ahli cagar budaya kota terhati Tingkat kota Selalu kemudian dari tim ahli cagar budaya itu Diverifikasi, dikaji Hasil-hasil pendaftaran yang dilakukan oleh tim pendaftaran tadi Untuk kemudian diusulkan Direkomendasikan kepada wali kota Menjadi cagar budaya tingkat kota pertama Karena pengusulan cagar budaya ini adalah berjenjang Nah kalau akhirnya diusulkan oleh wali kota Diusulkan oleh wali kota menjadi cagar budaya peringkat provinsi Maka dikaji kembali oleh tim ahli cagar budaya provinsi Untuk kemudian direkomendasikan kepada gubernur Menjadi cagar budaya provinsi Lalu setelah ditetapkan oleh gubernur menjadi cagar budaya provinsi Dan kemudian ada rencana untuk diusulkan Menjadi cagar budaya nasional Maka berdasar pada rekomendasi tim ahli cagar budaya provinsi tadi Maka gubernur mengusulkan kepada tim ahli cagar budaya nasional Untuk kemudian direkomendasikan kembali kepada menteri Untuk ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional Panjang ya Panjang prosesnya untuk cagar budaya ini Betul Tetapi pantas kan ya untuk benteng kastela yang menjadi tempat benteng sekelas nusantara begitu ya Itu untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional Jika dilihat dari kondisi fisiknya Tentu benteng kastela ini masih memiliki kekurangan Perlu beberapa tindakan Tindakan terutama kepada penataan struktur Serta penguatan-penguatan Serta pembersihan tentunya Karena banyak sekali bangunan-bangunan yang tidak kontekstual terutama Serta pembersihan-pembersihan itu Apa vandalisme yang dilakukan oleh sebagian dari anak-anak kita mungkin Nah Tapi kalau dari sisi sejarahnya Nilai sejarah tertinggi justru ada di benteng kastela ini Dari berbagai benteng yang ada di Nusantara Seingat saya seperti itu Baik Dan sahabat perampas juga pemirsa air net ya Seperti yang kita lihat nih lokasinya seperti ini Tadi saya sepertarik juga Apakah pohon-pohon ini memang sudah ada dari dulu Atau kapan ya Pak saat itu pernah direvitalisasi juga kan dia Cagar budaya kita ini Benteng ini pernah dilakukan revitalisasi Terutama oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara Saat itu oleh kantor dinas kebudayaan dan pariwisata Provinsi Maluku Utara Di bulan Desember tahun 2004 Nah saat itu dilakukan revitalisasi Berupa penataan-penataan taman terutama seperti itu Tapi sangat jauh dari hakikat revitalisasi bangunan cagar budaya tentunya Bersama dengan pembangunan tembok sisi luar sana Dinding tembok sisi luar itu Yang tidak melalui kajian-kajian secara arkeologis secara keilman lainnya Karena hingga akhirnya lima bulan setelah dipugar justru rubuh pertama kali Dan Mbak Sisi akan melihat Kerubuhan-kerubuhan ini adalah rubuhnya tembok benteng yang ketiga kalinya Tiga kalinya justru ya Justru setelah ditandakutip Direvitalisasi dan dipugar oleh pihak-pihak yang tidak melakukan Melalui kajian-kajian yang prosedural seperti itu Oke baik Nah Pak Maman Manfaat dari ditetapkan GBT Castella menjadi cagar budaya Terus bedanya apa begitu ya ketika ditetapkan dan tidak ditetapkan sebagai cagar budaya Jika tidak ditetapkan sebagai cagar budaya Tentunya akan menjadi interpretasi atau penafsiran-penafsiran liar bagi siapapun Untuk menafsirkan tentang nilai penting yang ada di benteng ini Karena dianggap tidak penting maka tidak ditetapkan Sehingga di demikian banyak sekali terjadi perusahaan-perusahaan yang memang Yang pertama disengaja yang kedua tidak disengaja Tidak disengaja karena ketidaktahuan Tidak tahu bahwa benteng ini bernilai sejarah tinggi Maka jika akhirnya benteng ini ditetapkan Sehingga dengan demikian ada landasan hukum tegas untuk melindungi benteng ini Jadi dalam konteks pelestarian cagar budaya Pelindungan ini yang menjadi aspek pertama setidaknya Sehingga kita dapat melindungi semua cagar budaya-cagar budaya yang ada di provinsi ini Untuk kemudian kita kembangkan serta kita manfaatkan Kalau tidak ada perlindungan bagaimana kita akan mengembangkan serta memanfaatkannya Sesuai dengan aturan undang-undang Dilindungi harus begitu yang dilakukan untuk benteng Castella Nah muncul pertanyaan lagi nih Kalau untuk benteng Castella ini siapa yang mengelola sebetulnya sekarang ini deh Saat ini benteng ini dikelola oleh di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara Karena kantor itulah yang sebagai perpanjangan pusat berwenang Dalam konteks pengelolaan-pengelolaan benteng-benteng Terutama benteng-benteng yang dalam hal ini adalah tingkat nasional Dan memiliki potensi untuk menjadi tingkat nasional Cagar budaya peringkat nasional seperti itu Yang sampai saat ini juga tidak diperhatikan Atau belum diperhatikan oleh pemerintah daerah tingkat kota maupun provinsi Maka kewenangan ada pada kawan-kawan di Balai Pelestarian Kebudayaan Oke baik seperti itu ya untuk pemirsa RN tentang benteng Castella kita Saya masih akan lanjutkan di segmen terakhir kita Berbincang dengan Bapak Dr. Rahman ya tentunya Pak Maman Kita masih akan lanjut lagi Dan tentunya juga seperti apa Tadi sudah disampaikan sejarahnya Kedepannya mau diapakan benteng kita ini ya Kita akan kembali lagi Tetap bersama dengan kami dalam program obrolan budaya Dari siara luar studio RRi Ternate Terima kasih telah menonton! 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 Sejai lolo, merimoi, konek futuru, merongah, namun ternate, ternate. Terima kasih telah menonton! 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 Tapi bagaimana kemudian ke depan penataan tidak lagi kebijakan-kebijakan untuk membangun sesuatu di atas benteng Di atas struktur-struktur benteng atau bahkan mengambil sisa-sisa batuan dari benteng Itu kemungkinan kebijakan yang bisa kita ambil untuk ke depan tentang kelestarian ini Kalau rumah-rumah yang sudah ada ini ya memang biarkan saja Mau apa lagi, tidak mungkin kita menggusurnya dan tidak mungkin lagi untuk mengganti lahan-lahan mereka Karena bagaimanapun juga tadi, keuangan negara kita lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lebih urgent Baik, Pak Mamang, sebagai arkeolog dan juga tim ahli cagar budaya Provinsi Maluku Utara Apa harapannya terhadap benteng kastela ini? Silahkan Tentu sebagai orang yang gemar dengan hal-hal semacam ini Setiap hari hampir di sini ya? Kalau setiap hari tidak, tapi kurang lebih hampir setiap minggu, setiap bulan kami ada di sini Setidaknya tetap melihat bahwa benteng kastela ini pertama, lestari Yang kedua, menjadi salah satu capaian kunjungan-kunjungan bagi generasi kita saat ini maupun mendatang Karena bagaimanapun juga, ini adalah simbol sejarah kita yang luar biasa Segala sesuatu yang pertama tadi di Nusantara ada di benteng ini Dan ini menjadi catatan besar kita ke depan Apakah kita terbukti sebagai generasi pelestari atau bukan? Kita akan terbuktikan melalui benteng ini Baik, seperti itu closing statement-nya ya Untuk sahabat dan juga para pemirsa Erorinat yang saat ini menyaksikan siaran kami Baik, dan tentunya Pak Maman bukan hanya tugas dari Pak Maman sendiri sebagai cagar budaya Atau juga sebagai dari balai pelestari kebudayaan saja ya Tapi kita semua, terutama masyarakat di kota Ternate ya Punya kewajiban untuk melestarikan kebudayaan, melestarikan cagar budaya yang kita miliki Begitu ya Baik, kita akhiri perbincangan kita Terima kasih banyak Terima kasih untuk Pak Maman yang sudah hadir bersama dengan kami Dan tentunya pasti nanti akan ada perbincangan-perbincangan lainnya terkait dengan sejarah Sukses selalu tentunya untuk arkeolog kita Sukses juga dan jaga kesehatan selalu, Mbak Sisi Baik, terima kasih Pak Maman Terima kasih kembali Dan juga terima kasih untuk pemirsa RRNet dan juga pemirsa official RRT Ternate Channel Youtube-nya kami, RRT Ternate Dan terima kasih juga tentunya untuk yang sudah selalu mensubscribe ya Dari Youtube channel official RRT Ternate Saya akhiri program kita untuk obrolan budaya dan juga siaran luar RRT Ternate Bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara Sisi pamit, mengwakili kerabat kerja yang bertugas Sampai jumpa di edisi lainnya Tabia Subejo, syukur dofu dofu so bersama dengan Torang Syukur dofu dofu Terima kasih